Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini kita akan belajar mengenai kata ganti orang dalam bahasa Ibrani. Seperti apa? Mari kita langsung saja. Ya, Ani. Ani itu aku ya. Aku itu bisa laki-laki. Bisa perempuan. Ani. Selanjutnya, untuk kamu. Kamu itu dalam bahasa Ibrani untuk laki-laki dan perempuan berbeda ya. Atta. Atta ini untuk laki-laki ya. Kamu laki-laki. Kemudian, At itu kamu perempuan atau feminim ya. Atta. Kamu laki-laki atau zakar. At. Kamu feminim atau negeva ya. Selanjutnya, untuk dia laki-laki itu who ya. Who. Dia laki-laki. Kemudian untuk dia perempuan itu he ya. Jadi, who dan he. Who itu dia laki-laki. Bahasa Inggrisnya he. Kemudian he itu untuk dia perempuan. Atau si dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya, nah untuk kita atau kami itu dalam bahasa Ibrani-nya Anaknu. Anaknu. Kita atau kami. Lalu selanjutnya, untuk kalian. Nah, kalian itu dibedakan ya. Kalian laki-laki atau kalian perempuan ya. Sakar atau negeva. Nah, untuk kalian laki-laki itu bahasa Ibraninya Atem ya. Atem. Kalian laki-laki. Kemudian untuk kalian perempuan itu bahasa Ibraninya Atem ya. Ada Atem, ada Atem. Atem untuk kalian laki-laki. Atem untuk kalian perempuan. Selanjutnya, untuk mereka dalam bahasa Ibrani juga dibedakan ya. Mereka laki-laki. Sakar atau mereka perempuan. Atau feminim. Atau negeva ya. Nah, untuk laki-laki itu bahasa Ibraninya Atem ya. Mereka laki-laki. Nah, untuk mereka perempuan itu bahasa Ibraninya Atem ya. Jadi ada Atem mereka laki-laki atau Sakar. Kemudian Hand, itu mereka. Feminim atau negeva ya. Nah, itulah kata ganti orang dalam bahasa Ibrani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.